Ini lagi banyak dipertanyakan juga nih pemirsa ya mengenai Natasha Wilona yang katanya berpindah keyakinan. Betul atau tidak kita akan simak penuturan dari Gus Miftah. Kemudian kalau kita bicara tentang seniman, pasti ya kan ada sumber inspirasi dari karya seni yang dibuatnya. Bagaimana dan dari mana inspirasi tersebut datang untuk seorang Budi Doremi dan juga Virgon. Mau tau? Ini dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu huwak ya. Saya gak tau itu yang edit siapa. Saya dikejar-kejar kapan Gus Miftah mengislamkan Natasha Wilona. Enggak. Saya belum ketemu. Karena mungkin ada tren banyak selebritis yang masuk Islam melalui saya. Kemudian dikaitkan dengan Natasha Wilona. Dari kemarin saya gak mau komentar. Apa kok beritanya semakin banyak? Di Youtube, di Medsos, di Instagram, bahkan di Tiktok. Katanya ada prosesi saya mengislamkan Natasha Wilona. Yang jelas begini ya. Jangan sampai kemudian pemberitaan ini membuat yang kesangkutan tidak nyaman. Di gerantik fitnah dan sebagainya. Yang jelas saya tidak pernah atau belum pernah sampai hari ini menuntung Natasha Wilona Pusat. Saya gak tau yang edit siapa ini. Atau komunikasi, Gus? Belum. Ini kemarin baru mau mencoba komunikasi. Karena saya masih sibuk. Saya gak mau jadi fitnah saja sih. Kita komunikasikan supaya tidak agak miskogunasi. Tapi merasa terganggu sih. Gus? Dengan adanya itu, Gus. Saya itu justru terganggunya adalah seolah-olah saya mau apa namanya. Orang nanti orang non-Islam kalau ketemu Gus Muta mesti mu'alaf. Itu bahaya loh itu. Jadi kalau ketemu Muta jadi mu'alaf. Enggak itu. Dari sekian banyak orang yang kita islamkan atau yang masuk Islam melalui saya. Itu rata-rata adalah karena mereka merasa happy dan nyaman dengan pola beragama saya yang enjoy. Gitu saja. Enjoy. Kayak dulu sahabat kita sih di JKT. Kenapa yuk sama Gus? Ya kita nyaman aja liat Gus muka beragama. Mas Jody. Kalau Mas Jody tunjuk, alasannya jelas. Karena dia pengen masuk Islam melalui pintu yang ramah. Bukan pintu yang suka marah. Kalau yang lainnya ya alasan rata itu. Karena Islam anda relax, enjoy dan menggunakan. Ya sudah. Tapi kalau dengar bahan atas saya belum. Apakah Gus Muta mendoakan? Ya kita mendoakan untuk mendapatkan idehkan boleh-boleh saja. Yang gak boleh itu adalah memaksakan beragama. Karena laki kerohafitin tidak ada paksaan. Tapi si Jawa ini sudah pernah ketemu Muta asas? Saya lupa. Saya khawatir. Jangan-jangan saya dulu pernah satu scan atau pernah syuting bareng. Itu saya gak tinggal. Ya kan kan circle kita banyak gitu. Saya dulu pernah syuting satu film. Saya lupa. Dan itu pun belum tayang. Karena kenapa lu? Yang saya ada adikkan itu Menikahkan orang dan mensahajatkan orang. Apakah itu nattas atau siapa? Saya gak tahu. Makanya saya belum mendekom Muta. Kan udah lama banget. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Yang mewakili Virgon. Virgon bikin lagu buat kebanyakan buat istrinya. Dia benar-benar. Iya. Buat istri gue. Enggak. Banyak lah. Kalau gue banyak sih. Budi tuh dengan burung jatuh aja bisa jadi lagu. Bisa istirah sih. Nggak cicak gitu. Mana ada cicak bisa bikin lagu. Enggak sih. Oh serius. Gue kayak serius banget. Kalau inspirasi gue banyak banget. Dalam artinya jenik. Gue gak hanya melihat satu sosok doang. Tetapi banyak bentuk cinta yang bisa diimpretasikan. Interpretasikan lewat sebuah lagu. Kayak gitu. Ya inspirasi dari situ tuh. Ya keseharian sih ya. Apa yang gue alamin sama istri. Dan juga sebuah karya yang gue tulis untuk. Orang yang bener-bener gue cintai secara jujur. Ditambah lagi dengan doa dia. Untuk lagu tersebut. Ya yang gue rasanya sih ya berkah ya. Dimana dua lagu sebelumnya sosok cinta tersebut. Dan bukti alhamdulillahnya bisa menghidupi gue. Sampai banyak orang gitu. Gak cuma dikeluarga inti gue. Sampai keluarga besar gue bisa gue nafkahin. Bisa gue kasih sesuatu. Bisa gue sebahagiain dengan lagu itu. Jadi menurut gue ya itu kombonya adalah. Lagu yang jujur untuk seseorang. Dan doa orang tersebut adalah. Sebuah paket lengkap. Yang menurut gue oke banget lah ya. Gue percaya itu sih. Kalau untuk tanggapan sih dia biasa aja ya. Cuman gue lebih percaya doanya manjur sih. Itu aja sih. Setiap gue ngasih lagu yang teraspirasi. Gue lebih minta restu-nya sih. Ini aku mau rilis lagu tentang kamu nih. Doain ya doain ya. Gue kayak gitu. Bang ada perselisian istri bang ngerjain di proyek ini. Dibatangnya punya dua warna yang kita. Iya, iya. Ada sih. Kalau gue sih ada. Perselisian gue tuh lebih ke. Gue pantas gak ya di depan matanya Virgon. Karena lo tau sendiri di Virgon kan udah jauh lebih besar. Pertimbang gue yang masih ngerangkak saat ini. Itu tekanan moral buat gue sendiri. Auk. Iya. Auk galah gak? Pertimbangannya ini. Tapi serius loh, gue mengalami itu loh. Gue pantas gak. Itu karena. Pantes kan bahasa Arabnya soleh. Itu beneran loh. Kalau gue sih gak lah. Gue malah seneng banget. Eksetif banget. Waktu jangan di ini ya. Budi tuh bercanda. Karena emang kalau dibilang secara karir. Dia duluan lebih naik namanya daripada gue. Budi udah jadi seorang soloist. Gue masih ngeband gitu. Terus sekarang gue solo. Bisa bareng solo kan. Maksudnya gue butuh perjalanan panjang gitu. Untuk bisa di sebelah Budi ya. Iya, iya. Stepnya panjang. Jadi ya gue seneng banget. Tuh ya. Jadi jangan ngerumpi terus pemirsa. Kata Gus Miftah juga gak ada hal-hal seperti itu. Atau belum gitu kan ya. Ya sudah apapun itu. Pilihan ya kan. Kita hormati pilihan dari Natasha Wilona. Oke, kalau bicara soal inspirasinya Virgon. Ya, wih luar biasa ya. Ternyata kecintaan terhadap seseorang bisa menjadi karya yang indah. Luar biasa ya. Apalagi Budi Doremi. Lihat sesuatu jadi karya. Apa Anda juga mungkin punya bakat seperti itu? Coba dong aktualisasikan diri Anda. Siapa tahu ya kan. Disukai oleh banyak orang juga. Oke, itu dia Selebriti kali ini. Jangan lupa nonton terus Selebritinya. Selebritinya. Jumat di El Sinta TV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Saya Sagi Tandur pamit. Sampai jumpa lagi. Bye. Sub indo by broth3rmax